Intro Shalom saudara-saudara Daily Wisdom hari ini mengambil sebuah tema, Adakah Tempat Bagi Yesus? Memperhatikan Inji Lukas Pasal yang kedua ayat yang ketujuh Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan Bapak Ibu, Saudara-saudara beberapa hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal secara virtual Natal di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita merayakan Yesus yang lahir dibaringkan dalam palungan merayakan Natal itu berarti menyediakan tempat bagi Yesus dalam hidup kita ketika Natal pertama Yesus lahir dia dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi Yesus di rumah penginapan palungan adalah tempat yang kotor namun justru disitulah Yesus dibaringkan bukan di tempat yang bersih Yesus hadir di dunia memang untuk menyelamatkan orang berdosa seperti Saudara dan saya Yesus dibaringkan dalam palungan karena orang-orang tidak memberikan tempat buat Yesus ketika kita merayakan Natal biarlah kita memberikan tempat dalam hidup kita buat Yesus memberikan ruang dalam hati kita buat Yesus agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak memberikan tempat buat Yesus lahir di dunia ini menyadari kita ini kotor di hadapan Tuhan oleh sebab itu kita mohon kepada Tuhan untuk melayakan hati kita menyucikan diri kita agar kita layak menyambut Tuhan biarlah hati kita ini seperti palungan menerima menyambut Tuhan Yesus juru selamat hidup kita marilah kita persiapkan hati kita mohon Tuhan layakkan diri kita agar damai sukacita Natal ada dalam hidup kita seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan seperti emas gemenyan danmu biar hidupku berkenan padamu seperti palungan seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan seperti emas gemenyan danmu biar hidupku berkenan padamu sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku indahnya Natal di hatiku indahnya Natal di hatiku seperti palungan 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 layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan seperti seperti emas gemenyan danmu biar hidupku biar hidupku berkenan padamu sebab Natal sebab Natal tak akan berarti di hati tanpa kasihmu lahir di hatiku lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku 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 Amin